hai oke halo semuanya ya selamat datang kembali di channel yujuy dan dia di video kali ini aku bakal untuk review tekstur pack yaitu bejir pack waduh namanya emang enggak tahu emang dari sananya dikasih nama itu ya udahlah langsung kita putar intronya let's go let's go oke teman-teman aku udah ada di mapnya dimasanya ini map untuk review tekstur pack dan ya sorry akibat kalau ngelak berduh Oh kalau lihat kesan itu emang agak ngelak ya tapi kalau lihat sini ya enggak ngelak ya enggak ngelak ya ya tapi ngelak banget entah kenapa mungkin gara-gara banyak partikel ya di sini ini kan lihat nih banyak banget partikelnya tapi ya emang mungkin gara-gara itu sih kira-kira banyak blog juga sosial kita review Oke jadi kita review mulai dari apanya ya mulai dari oh kita review survival dulu ya kita pakai suruh game survival eh tes day tes naik witter Oke kita coba tes yang dari sekitar sini aja kita tes dulu survivalnya Oke untuk model survivalnya ini cuman aduh datar eh kita makan dulu guys nah untuk partikel makanan biasa aja tapi untuk saat di apa namanya saat kita mencet item ini apa makanan ini ada tulisan ini kukut beef dan itu kayak dikasih apa informasi nambah satu rasnya tuh berapa itu nambah empat ya jadi Wah ini kece banget sih apa tekstur packnya oke mantap sentuh paginya ya gini dia memakai apa namanya tekstur pack sky kayaknya kece banget ini buatnya aku lebih suka suka yang kayak gini guys jadi itu enggak terlalu rame banget lah awan-awan maksudnya ini kan awannya cuman di bukan dikit sih kayak lebih apa ya kan kalau lihat orang-orang yang review tekstur pack terus eh langitnya dibuat awannya yang kayak dunia nyatu tuh kayak pokoknya yang kayak kayak gitu tuh menurutku aneh aja guys ya kesannya jadi ya lebih enakan awan yang kayak gini nih jadi ini poin pertama saat aku pakai tekstur begini makanya aku suka buat bejirup begini dah sebenernya ini enggak terlalu banyak yang diubah di tekstur pack ini karena ini juga tekstur pack 16x16 jadi hampir sama default dari Minecraftnya cuman beberapa aja yang diubah teksturnya jadi enggak semuanya gitu kan resolusinya tetap 16x16 16 bit apa naiknya ini juga bagus awannya agak abu-abu maksudnya ya itulah kelihatannya oke terus apalagi ini kalau lektronya kita buka nah ini Hai udah makanya nah ini aku download mapnya di YouTube terus untuk ntar kita kasih dulu set maaf pagi dulu untuk set mah hujannya gini ini clear ya salah-salah ini rain nah tuh hujannya gini ada maaf ada partikel-partikel hujannya tapi warnanya putih ya kayak agak nggak nyambung sama karena kan aduh DWA masku agak nggak nyambung itu karena kan hujannya itu kan warnanya agak itu kan warna biru tinggalkan lihat tapi partikel jatuhnya itu warna putih jadi kesannya Kak aneh aja ya udah terus untuk ini game kreatif kira Thunderstorm itu Oke kita mulai dari tekstur pohonnya dan daunnya untuk daunnya sih okelah ya masih sama enggak ada perubahan terus pohonnya juga sama kayaknya terus nah untuk kayunya ini tuh dibuat agak alus teksturnya ya kalau kalian tahu dari tekstur bawaan Minecraft nya itu kan agak kasar dikit lah kita lihat nah ini dibuat agak alus supaya enggak tahu sih kenapa mungkin supaya kalau dibuat medieval enak dilihat ya mungkin gitu tentu sainya sainnya ini hanging sign ini dibuatnya juga gini Oh tapi enggak sih sama aja sih ya ini apa ya tempat di Jepang-jepang tuh sih namanya ya baru kan bersih anggaringan lah enggak tahu lain tempatnya menamanya pokoknya inilah wibu nih yang bikin untuk tekstur pohon bertunya ya gini lah jadi dia memakai daunnya diubah warnanya ke orangnya kayaknya orangnya kuning terus yang pohonnya tetap sama terus segitulah mak ini mengesat di spruce spruce ofnya ini ya yang udah tadi ku jelasin ke kalian ini itu pakai avonin teksturnya dirubah agak halus dikit supaya enak dilihat terus ya stripnya juga gini ya kan dan untuk bagian intinya lengkungan ini diubah sih kayaknya seingatku enggak kayak gini ini dari minecraftnya tapi it's oke enak juga dilihat Oke semuanya gini untuk untuk bambunya juga gini ya kan terus crimson eh ini warp ya ini warp nih crimson semua aku musti kembali apa ya kalau bedain tuh ini daun-daunnya terus sapling ya sama yang juga cuman yang bagian bersebutnya doang di oke kece juga mantap ini bambunya juga oke lah mantap 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 sepertinya tidak ada yang dirubah ini juga udah masih tetap default Oke mantap lah ya ini kece terus nah untuk di bagian tanaman-tanamannya ini dirubah ya guys ya tanamannya dirubah kecuali siwet enggak tahu kenapa ini wet enggak dirubah I don't know ini bitrutnya dirubah jadi ini dikasih kayak apa ya supaya menandakan kalau ini udah mateng karena kalau dari bawah Minecraft nya tuh nggak dikasih kayak apanya supaya terlihat mateng jadi ini karena kan aku aku juga kadang salah manen guys kukira itu udah mateng ternyata belum makanya si pembuat tekstur pak ini mungkin ya sama seperti aku kesalahan jadi miranya udah mateng ternyata belum nah makanya dikasih kayak diubah lah apa namanya tekstur dari tanemannya supaya ini menandakan kalau udah mateng gitu pumpkin ya seperti biasa ntar aku pakai dulu Allah salah pumpkinnya dan Oh ini oh kece ya ini tekstur pumpkinnya itu tekstur Fiknet pumpkinnya ini udah diilangin jadi clear Cik kita kalau mau lawan Ender Dragon enak nih pakai pumpkin supaya nanti DDN nggak sengaja lihat apa namanya Enderman tuh Wah kacau main kita pakai ini supaya enak aja oke kece terus sama juga kaktusnya masih sama ini drip liftnya in triple masih Iya yang sama-sama lah tapi dari tekstur Pak ini tuh dirubah apa namanya animasi jalannya dan menurutku kurang suka aja aku agak kaku tapi ya udah enggak apa-apa orangnya ya ginilah tetap sama aja mencari bayam sakura tapi menggakai sakuras yoke gitulah terus ini juga pot-potnya ya kan banyak banget apa namanya motifnya aku baru tahu kalau ada pot kayak gini apa motif-motifnya karena aku belum update 1.21 ini aku belum mencari apa aja bukan lebih 120 ya kayaknya pot-pot ini aku juga belum cari apa namanya armadi armadillo di satu dosen aku belum mencari satu juga aku belum mencari itu loh mopot menang mopot yang versi 222 namanya ban furba itu aduh aku apa lupa namanya pokoknya itu aku juga belum cari tuh katanya kita bisa nomin telurnya di di struktur Allah laut itu aku lupa namanya teksturnya gini mantap pinggit ya eh halus ding iya ini ya teksturnya diubah halus mantap keman uh ini kayak permen nggak sih kayak permen nggak sini guys teksturnya Iya oke ya sama juga apa namanya ini daun-daun jatuhannya ini ke kece juga aduh nge-freeze wah ini daun-daun tata kita lihat dari bawah dulu Wow ini juga udah fullgres ya temen Btw Wow ini kelihatan uh kece-kece namun juga ini animasi kasih ngancurin bloknya beda ya mantap untuk apa namanya ini armor-armor yang udah dikasih template ini ini kece juga ya pas banget perpaduannya biru sama ini biru sama hitam wah kece aku juga belum mencari negera jadi survival aku ya kami minta cari aja lah ini slime sama ini semenjak 16 kali tapi untuk disini eh glasnya nih si kreator ini digabungin kayak connected glass lah supaya dilihat enak ya padahal aku tapi aku kalau di MCB ya lebih suka yang enggak connected glass Kenapa karena teksturnya aneh kalau digabungin gitu nah untuk struktur and city nya gini Wow ini nanti buat ya udah gitulah terus ini chestnya ya kan ini apa ini Kukira anaknya war dunjir ternyata tapi kucingnya di sini diubah jadi agak gemukan ya oke oke pada untuk apinya ini emang gini kan apinya soalnya gini guys disaat aku mau review itu aku lupa cepetin tag resource-resource bagian kupakai jadi ini minggu mungkin ketimpa sama ini aja senobatanku jadi ya teksturnya ada yang enggak itu aku lupa cepetin ini semua coy nih lupa ya sorry sorry guys sorry nnya gini the nnya uh hampir aja aku jatuh ya enggak nah ini portal framenya juga diubah bah kece juga dan ender chestnya juga gini dan dia dia memakai apa namanya yuk ui nya ini black ya kan jadi serba black mantap aku juga suka hitam maksudku teksturnya temen-temen ya lunedernya juga gini wah sama aja sih enggak ada perbedaannya ini sama terus sense nya ini juga masih sama ini dripstone amatis tasman sama nah untuk ornian sini tuh yang yang diubah ini jadi mereka tuh memiliki kayak frame lah ya ini mereka kasih frame supaya terlihat jelas kalau kita saat mining atau nyari sesuatu nah itu kelihatan jelas Oke mari kita review di area sini like banget ya ya maaf habiku emang kentang ntar kita makan dulu oke supaya kita nambah untuk hebatnya gini ini juga dirubah teksturnya karena saya ingatku ya tali dari hebatnya itu enggak gini guys ya itu ini kan talinya agak lebih gelap Nah ini nah ini agak lebih gelap talinya kalau dari Minecraft seingatku warnanya merah sih atau punya agak terangan jadi enggak gini dirubah Oh sini juga nggak dirubah yang berubah cuman kayu ya kan karena yang ngikut dari bawaan tekstur kayunya terus ini semua juga dirubah di ini terakhir juga dirubah ini ada hijau-hijau nggak tahu Oh ini mungkin hijau-hijau hijau-hijau itu tingkat ganjurnya kalau kalian tahu Anfield itu ada antar aku antar aku akan Anfield ada tiga macam mana Anfield biasa ya kan terus Anfield apa nih site like damage Anfield sama juga yang very damage Anfield jadi dan ikan kita bisa lihat tiga ini tuh nah mungkin yang tadi kubilang mungkin hijau-hijau itu menandakan indikator Anfield nya seberapa parah rusaknya ini yang medium ini yang super mau hancur Nah itu makanya eh mantap the grindstone ya kan ada brawing masih sama dan bookshelfnya juga sama ini shield bookshelf enggak sih Iya shield bookshelf Oke kita taruh lagi ngapain aku ambil dah oke semuanya masih tetap sama dan untuk asapnya juga masih sampai ngapa Phantom terbang-terbang dah kegembarkan saja Oke 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 dan bikernya juga ngikutin dari glasenya di connected jadi agak aneh ya cuman yang kelihatan cuman ini ya nih tekstur-teksturnya ini putih-putihnya dong kacanya transparan jadi kayak kelihatan enggak ada apa-apanya nih enggak datang transparan aja Nina jelek ya untuk kasurnya juga gini Oh ya untuk item kasurnya tuh seingat begini guys nah agak diubah ya atau emang yang gitu ya tapi seingatku nggak gini dari bawa Minecraftnya emang diubah ini kayaknya dari tekstur bagi ini item lainnya seperti brush ya kan Oh untuk totemnya ini ada ininya apa namanya ada saya yang kini karena totem kan menyelamatkan nyawa kita jadi seperti malaikat ya kan ya enggak tahu sih kenapa itu hebat ntar ini ewan apa cuy hewan kucing kah kucingnya emang lemuh lemuh emang gemuk gini ya oke 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 Oh ini oh oh setiap posisi itu ada lapelnya gini ya Nah ini enak bangetnya outnya siapa namanya jadi kalau kita maininnya derat di nether ini enak banget ada orang-orang sini jadi kelihatan banget lah jelas kelihatannya sama juga nih wah ini memudahkan kita kalau mainin supaya kita tahu ya guys ya karena kan ada framenya ini di pinggir-pinggirannya sip kecelah nah mantep ini sebenarnya kayaknya tekstur tekstur apa namanya tekstur ini pedangnya ini enggak gini guys karena aku pakai tekstur pekku sendiri netherednya ku karena kan ini tekstur pek bejir peknya kan ku campur sama itu kan gini animasinya karena kan ini tekstur pek bejir peknya kan ku campur sama tadi yang jahis nobatin itu kan jahis nobatin udah aku masukin beberapa tekstur nah seperti ini yang udah aku masukin teksturnya yaitu netherednya ada biru birunya di ini kayaknya udah enggak tapi kayaknya bawaan debet jadi peknya itu kayaknya apa namanya polosan deh apa netherednya dan untuk kayu sama ini cuman kayu sama batunya itu dikasih tali akan teksturnya supaya kelihatannya enak aja dilihat nih lihat-lihat nah itu ada tali buat ngikutnya nah kece ini sumpah yang buat emang manu akal ini dikasih jadi diubah sayap naga emang mungkin emang elitera tuh saya penaga ya guys ya mungkin ya shieldnya juga diubah pinggirannya putihnya agak gelapan dikit terus tradenya gitu dan armornya gitu ini armornya aslinya nih polos tadi guys ya netherednya jadi ya jangan percaya kayak gitu dan ini juga juga gini nih tekstur dari helmetnya jangan percaya sekian aja itu yang aja udah aku review dan untuk alatnya juga bening eh ini mungkin gara-gara aku pakai Efficient sih jadi nggak bening ya mungkin segitu aja guys review tekstur pack dari ku dan terima kasih kalian semua udah nonton sampai akhir dan ini sampai emang like banget aku reviewnya dan sampai pagi lagi laku review oke jangan lupa tinggalkan like comment and share dan subscribe juga Oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye dadah